bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setobie berjumpa lagi di channel bossa kelapa bambuapustasal selamat siang teman-teman semuanya untuk semuanya karena saya tuhafiyah dan juga dalam jual Allah subhanahu wa ta'ala baik teman-teman di kesempatan kali ini tadi bossa kelapa dulu pernah saya upload ya teman-teman di sini saya mau membuka gronanya teman-teman saya mau lihat perkembangan akarnya sudah bagus apa belum ya teman-teman tapi kalau misalnya kurang bagus ya teman-teman saya akan grow lagi ya teman-teman di sini saya mau melakukan pembukaan gronanya supaya teman-teman juga tidak penasaran ya untuk hasil dari program brown ini ya teman-teman jadi buat teman-teman yang baru bergabung membuat bossa kelapa mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi ya buat teman-teman kalau teman-teman mempunyai bossa kelapa di rumah untuk memprogram akar jadi bagusnya di gron seperti ini ya teman-teman oke teman-teman saya share terus videonya jangan di subscribe tonton kondisi supaya teman-teman tidak penasaran saya share terus videonya baik teman-teman di sini banyak rumput liarnya ya teman-teman ini saya saya berbuang dulu ya lomput liarnya supaya enak untuk membuka gronanya ya teman-teman hampir eh tiga bulan ya teman-teman saya ground ini mudah-mudahan ada perkembangan di akarnya ya teman-teman jadi saya akan potong dulu talinya ya teman-teman oke teman-teman ini udah kelihatannya di ini udah ada udah ada perubahan di teman perkembangannya ada ya nih mudah-mudahan ya di bossa kelapa ini teman pernah ya saya upload ya masa perawatan adisi juga saya pasti akan melakukan penyayatan juga ya teman-teman ya setelahnya bong bongkar gron ini ya temennya di akar serabutnya banyak teman-teman ya ini udah kelihatannya teman-teman ya ini akarnya udah bertambah ya di untuk perkembangan di akarnya kayaknya lumayan teman-teman ya udah banyak teman baik teman-teman saya akan cuci dulu ya teman-teman ya supaya kelihatan mungkin hasil dari akar yang tumbuhnya temennya akar yang barunya ya Oke kita terus videonya Hai teman-teman ini hasilnya lumayan ya teman-teman warna di ewe… ini akarnya banyak ya teman ini sudah bertambah sudah mengelilingi batok ya teman ya baik teman saya mau merapikan dulu ini ada akar-akar serabutnya saya akan buang ya supaya kelihatannya rapi dan juga bersih ya teman ya sebelum ini saya mau melakukan penyayat dulu ya ini ada pelepah yang meninggi ya teman ya sudah tinggi tapi saya akan sayat dulu ya teman ya merapikan akar-akar serabut di akar bau sekelapa ini teman ya ini kulit tapisnya sudah tinggi teman ya dia perlu di supaya daunnya jadi imbang teman tadi ini bonggolnya juga saya rapikan juga ya teman supaya kedepannya bonggolnya jadi imbang ya teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik teman jadi penyayatan sudah rapi nah ini kita lanjut pembersihan di akarnya ya teman kita rapikan ya teman ya supaya kelihatannya bersih ini per 3 bulan ya teman ya ini imbang hasilnya banyak akar yang tumbuhnya ini lebih dari 5 teman teman jadi saya hitung dulu ya teman ya 1,2,3,4,5,6,7,8,9 teman teman 10 masih kecil ada 10 akar teman teman ya jadi hasilnya bagus ya teman ya jadi teman teman silahkan ya kalau mau program akar gurita seperti ini teman ya diground aja dulu 3 bulan boleh teman teman bongkar ya hasilnya gimana pasti teman teman sendiri yang akan tahu ya jadi ini sudah sangat cocok ya untuk kita expose akarnya teman teman kalau akar kurang banyak teman untuk menge expose akar ini beresiko ya teman teman jadi di bose kelapa ini minimal paling dikitnya untuk menge expose akar itu itu antara 10 ya teman ya 10 akar boleh ya expose akarnya tapi kalau di bawah 10 ada 5 atau 6 ini sangat kesekan ya teman ya jadi banyak resikonya ya bisa juga bose kelapa ini bisa mati ya teman ya karena belum waktunya menge expose akar tapi biasanya teman teman untuk beberapa mula nih karena dia tidak sabar dia menge expose akarnya itu sebenarnya kurang bagus ya teman ya minimal menge expose akar itu 10 akar boleh ya silahkan tapi kalau akarnya masih sedikit jangan ya teman teman ya oke teman teman sudah selesai ya teman ya sudah kelihatan akar-akarnya sudah kelihatan kelihatan bersih ini masih ada ya teman dikit ya oke rapi ya teman teman ya oke teman ini hasilnya seperti ini ya teman ya akarnya jadi lebih rapi dan juga kelihatannya sudah mengiringi batok ya teman ya sudah keren jadi sudah siap untuk kita nikmatin keindahannya teman teman oke teman teman jadi hasilnya seperti ini ya teman jadi akarnya sudah banyak ya teman ya jadi untuk program akar ini dengan cara ground ini sangat bagus ya teman ya jadi hasilnya seperti ini ya bukti ya teman ya jadi sangat keren ya teman ya jadi akarnya ini sudah memilih batok ya sudah full memilih batok ya teman ya jadi bener-bener video kali ini bisa menginspirasikan ya buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bau sekelapa ya kalau teman-teman memprogram akar di bau sekelapa bagusnya di ground ya teman ya silahkan ya jadi jangan takut ya jangan 2 bulan atau 3 bulan nah ini pastinya ada perubahannya oke teman-teman saya ucap terima kasih bener-bener video kali ini bermanfaat ya khususnya untuk para pemula ya supaya lebih semangat lagi membuat bau sekelapanya oke saya iri video ini salam ke pinta bergula dari subalapa menjadi sodara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati